Subscribe kanal Youtube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya. Jangan lupa di share ya! Dalam rangka mendukung proses percepatan vaksinasi, Kepala Kejaksaan Tigi Sumatera Utara meninjau langsung proses vaksinasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada selasa 21 September kemarin. Dalam rangka proses percepatan vaksinasi, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar laksanakan gerakan seribu vaksin kepada masyarakat kota Pematang Siantar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara langsung meninjau proses vaksinasi tersebut. Kajatisu mengatakan secara khusus pihaknya tidak memiliki vaksin, maka pihaknya membantu Pemprov Sumut TNI Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pihaknya akan bergilir meninjau vaksinasi di setiap Kejaksaan Kabupaten Kota, mulai dari Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Medan, dan Kejari lainnya. Menurut Kejaksaan, persentase vaksinasi paling tinggi, yakni daerah Humbahas, Simalungun, dan Toba. Meski demikian, saat ini masih ada daerah yang realisasi vaksinasi masih di bawah 17 persen. Kejaksaan di sini dalam rangka untuk mempercepat proses vaksinasi masyarakat. Karena vaksinasi ini tentunya sangat berguna untuk meningkatkan komunitas masyarakat. Meskipun nanti di dalam kegiatannya kita nanti akan terus meningkatkan di Kejari-Kejari, Kejati semua kita akan dibatkan untuk kecepatan proses vaksinasi. Yang pentingnya adalah menjaga agar masyarakat jika terdampak virus itu kejalannya bisa menyakitkan. Beliau tetap menghimbau seluruh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Pematang Siantar, agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, karena vaksinasi ini hanya untuk menambah kekebalan tubuh. Dirinya mengapresiasi Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dengan pelaksanaan vaksin masal tersebut. Ia berharap agar pelaksanaan vaksin dibuat lebih sederhana, agar mempermudah masyarakat dalam melaksanakan vaksin. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan.